Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kang tangin kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kita menyesuaikan ukuran background pada proyek video kita di aplikasi genemaster kebetulan kemarin ada teman yang baru menggunakan genemaster kemudian berdanya kepada saya mungkin untuk tutorial kali ini sudah banyak yang menggunakannya atau sudah banyak yang menyampaikan tutorial yang serupa tapi setidaknya ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin mampir di channel saya ke langsung saja kita buat proyek baru bisa kita pilih untuk rasio layarnya setelah seperti ini langsung kita ke media dari media setelah kemudian coba kita pilih salah satu gambar yang mau kita jadikan sebagai background disini saya pilih backgroundnya ini oke ya gambar rumah Oke ini kita sudah buat satu background terakhir nanti terakhir nanti terakhir nanti terakhir nanti mau dipanjangkan sampai durasi berapa tergantung apa kebutuhan teman-teman semua nah ini kan di background ini kan ini masih belum sesuai ya masih ada ada sisa di samping kiri dan samping kanan gambar tersebut maka cara yang bisa kita gunakan adalah kita masuk ke ini ya pen and zoom nah di pen and zoom ini kemudian kita bisa mengatur ukuran backgroundnya dengan cara kita edit dan kita perbesar seperti ngezoom itu ya seperti ngezoom itu nah setelah itu nah coba kita cek nah gini yang menjadi persoalan setelah kita zoom di layar awal sudah bagus ternyata sampai akhir sehingga layarnya layar layar layarnya semakin lebih untuk menstabilkan background tersebut ini kita ke tan and zoom lagi kemudian ini ada tanda sama dengan maka kita kita baca di tanda sama dengan ini nah setelah seperti ini ini nanti dari layar awal sampai layar akhir sama kemudian kita bisa berkreasi silahkan memasukkan lapisannya atau gambar bisa video dan lain sebagainya nanti misalkan kita sudah memadukkan gambar tapi ternyata Oh di depan ternyata ada yang kurang kita bisa menambahkan lagi di filmnya di media ini ternyata di depan Oh di depan saya pengen ada intronya ada intronya gimana maka kita bisa pilih salah satu layar yang mungkin nanti kita gunakan untuk membuat intro misalnya ini untuk membuat intronya gimana nanti akan saya sampaikan pada video tutorial selanjutnya itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih